hai hai halo semuanya kali ini kita akan ajak kalian jalan-jalan ke Gunung Bromo nah ikuti terus video kita nanti kita akan ulas kita kesana via apa jam berapa apa aja yang kita bawa semuanya akan kita ulas disini jadi selalu ikutin video kita jendra Oh ayo masak bisa masalah hai 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 dua-dua di atus ini baru kelas dua aku liburan kita istirahat sebentar untuk nunggu jeep-jeep yang lain agar nanti kita bisa jalan beriringan nah teman-teman kita pakai jasanya explore bromotour ini aku tag instagramnya kalian bisa lihat dan kepo-kepoin apa aja fasilitasnya berapa harganya disitu ada semuanya jadi kalian bisa langsung cus ke instagramnya dan untuk yang kita pilih kemarin itu private trip jadi disana ada fasilitasnya ada yang group trip, open trip kalau aku kan kena bawa anak kecil dan sekarang kasus covid memang lagi meningkat jadi memang kita pilih private trip aja kalau untuk open trip atau group trip seru, pastinya lebih seru karena bareng-bareng biasanya 5-6 orang kalau gak salah nanti kalian bisa pastikan sendiri lewat admin dari explore bromotour dan biayanya juga lebih murah tentunya karena bisa bareng-bareng jadi semuanya tergantung kebutuhan ini sekarang kita lagi istirahat di warung sebelum kita nanti naik ke penanjakan penanjakannya kita nanti yang di penanjakan perahu ya kalau penanjakan ada macam-macam kan halo, sekarang kita ada di bukit perahu jam setengah lima ini suhunya gak tau berapa derajat pokoknya dingin banget tapi berhasil menanjak ya tanyaannya awal aja ternyata yang lumayan aku tadi udah mau nyerah tapi ternyata abis itu landai terus ini pakai masker pakai masker tuh ternyata membantu kalau pas naik tadi gak kuat ya nafasnya jadi harus dilepas terus pas udah nyampe landai pakai lagi tuh ternyata membantu lebih hangat ternyata kalau pakai masker jadi pakai masker ini apa namanya kita ngirup udara itu gak terlalu dingin gitu jadi hidung itu gak terlalu kering jadi sangat-sangat membantu sekali kalau pakai masker oke ini ada tempat duduk ya enak ya ini kita ada tempat duduk juga buat istirahat jadi kita nungguin sunrise sampai sini bentar lagi ya Pak Sunrise ya ya semangat ya ini duduk-sini tutup-tutup semua sama kakak jadi setelah matahari terbit inilah yang kita tunggu-tunggu pemandangan gunung bromo-nya ini dari seberangnya view matahari terbit tadi jadi udah kelihatan ada gunung batok ada gunung bromo dan awan-awan yang Masya Allah luar biasa bagus banget terus setelah itu seperti biasa kita lanjut dengan sesi foto-foto jadi disini tuh bener-bener aku yang paling aku suka itu disini karena bisa lihat pemandangan yang luar biasa cantiknya cuman kita harus pintar-pintar ya teman-teman untuk ngatur waktunya agar di next tempatnya itu kita gak kepanasan karena makin lama sinar mataharinya kerasa panasnya jadi bener-bener harus bisa atur waktu dan nurut aja nih sama guide-nya untuk private trip yang kita pilih di explore bromo-motor ini udah include sama jasa dokumentasi foto ya jadi foto video juga ada jadi kalian bebas untuk pilih yang mana jadi aku saranin sih memang yang include sama dokumentasi karena kita udah gak bingung lagi untuk arahin gaya atau apapun karena memang fotografernya udah hendal untuk mengatur gaya kita biar semua foto kita itu instagramable bagus-bagus pokoknya dan aku puas banget karena aku suka banget foto eh sambil nyanyi apa i believe i can fly pokoknya teman-teman disini tuh kalian harus bener-bener bisa dapatkan foto terbaik kalian karena kenapa disini tuh bener-bener pemandangannya luar biasa super duper cantik banget ini aku mau tunjukin tempat dimana kita tadi menanjak ke bukit perahu jam setengah lima masih gelap kan belum kelihatan apa-apa nah ini waktu turun karena udah matahari terbit udah terang seperti inilah jalannya sebenernya gak begitu jauh ya cuma 10-15 menit aja terus ada memang yang agak terjal gitu ya tapi gak begitu banyak cuma sedikit aja tapi terbayarkan semuanya dengan pemandangan di atas yang begitu indah banget jadi worth it banget pokoknya di atas selamat menikmati 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 dengan warna biru di ujung-ujung bulunya terus Andi juga yang ujung bulunya tuh digit warna pink biasanya untuk anak perempuan ya pokoknya di sini bener-bener tempat favoritnya anak-anak dan disini tuh anakku paling sering banget karena dia bisa keliling dengan naik kuda terus habis ini kita mau foto bareng karakter teletabisnya jadi disini waktu itu pas kita kesana karakter teletabisnya nggak lengkap ya kurang tinggi-binggi tapi it's okay tetap mereka bertiga tuh lucu banget karakternya terus kita ajak foto bareng-bareng disini dikenakan biaya temen-temen jadi per orang yang mau foto itu kena biaya Rp10.000.000 nah masih ada satu lagi sebenarnya tempat yang akan kita kunjungi yaitu bukit savana cuman akhirnya kita memutuskan untuk nggak mampir karena anginnya lagi kenceng banget terus udah mulai panas banget mataharinya karena memang menuju siang ya ini udah mulai jam 11-an hampir hampir jam 11-an jadi kita mutusin untuk balik ke Malang aja dan kita menikmati bukit safana dari sebelah kanan jadi kelihatan ini waktu kita perjalanan pulang bukit safana di sebelah kanan oke temen-temen terima kasih banyak udah mengikuti video kita jalan-jalan ke bromo kali ini untuk private tour kita kita menggunakan jasa dari explore bromotor yang tadi kita tag instagramnya banyak pilihan private tour jadi kalian bisa cek-cek di instagram kalau untuk explore bromotor oke ya oke banget aku kasih bintang 5 karena untuk fasilitasnya guide-nya drivernya semuanya orangnya enak nyaman ramah terus foto-fotonya juga cakep banget aku puas banget karena memang aku orangnya suka banget foto-foto oke deh yuk bye-bye kita sekarang menuju ke Malang dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya di tempat yang berbeda